Puluhan warga desa bencah Kabupaten Bangka Selatan terpapar COVID-19 dan saat ini telah menjalani karantina di lokasi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Ketua Sekretariat Pusda Lops Keadgas Percepatan Penangan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Mikron Antaraiksa menyatakan, swab masalah ini akan dilakukan setelah proses analisa hasil tracking dan tracing di 7 RW di desa bencah. Setelah itu, Mikron mengatakan sesuai dengan kesepakatan Satgas COVID-19 Bangka Selatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas, pihaknya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro. Dengan diberlakukan PPKM Mikro ini, segala kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan ketentuan atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh komponen masyarakat, khususnya desa bencah, untuk ikut membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Memang direntukan oleh pusat, ada 7 provinsi yang mendapatkan PPKM, namun kita bisa mengadopsi alur dan SOP yang diterapkan dalam PPKM itu. Apalagi kita ini kan sekupnya adalah kepulauan. Dan tentu saja desa yang di bencah ini juga, kalau diterapkan PPKM itu sangat cepat dalam memutus mata nantainya. Sampai saat ini ada 45 warga bencah yang terpapar COVID-19 dan telah menjalani karantina di 3 titik berbeda dengan rincian. 14 orang dikarantina di Wisma diklat Kabupaten Bangka Selatan, 9 orang di TPA desa bencah dan sisanya melakukan karantina secara mandiri. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.